ini akan saya perlihatkan beberapa bekas longsoran yang terjadi di selatan lereng merapi ya ini ada beberapa titik yang sepertinya tambah banyak dari sebelum-sebelumnya karena ya memang mungkin dari faktor gempa yang berada di sekitar ini ya dan juga mungkin juga ada faktor yang lain seperti mungkin dari banjir lehar dingin juga mempengaruhi juga karena kan banjir lehar dingin juga membawa batu ya batunya itu juga kemungkinan menetabrak-tabrakan dan menghasilkan getaran yang mungkin bisa mengakibatkan tebing-tebing yang di sekitarnya menjadi longsor ya sebagai orang awam cuma bisa ini ya cuma bisa mengira-ngira kalau untuk informasi yang resminya ya bisa di lihat di instansi terkait ya seperti BPTKG dan juga yang lainnya kalau disini saya juga sebagai orang awam ya saya hanya menyampaikan yang saya lihat aja ya berikutnya akan saya coba geser agak ke atas ini untuk yang agak ke bagian atas di sini juga terlihat ya beberapa pohon yang masih bertahan dari longsoran dan tidak ikut terbawa longsor ya bisa lihat di sini ada beberapa pohon akan saya coba kropkan ya seperti yang terlihat di video ini ya pepohonannya ini enggak ikut terbawa longsor ini kalau dilihat dari sini pohonnya enggak tahu ya ini besar atau enggak tapi yang jelas kalau kita di sana mungkin ya ya titiknya ini titik longsornya ini kelihatan luas ya oke ini akan saya coba geser kembali yang agak ke bagian atasnya ini juga terjadi longsoran ya ini ya di sini nah ini kan kabut asapnya awannya ini agak-agak menutupi ini akan saya coba geser ke agak ke timur lagi nah ini ada dua titik yang satu bagian nah kalau ini yang ada di ini ya di utara kelangon ini titiknya juga lumayan luas yang terjadi longsoran dan dibawahnya ini juga bisa dibilang agak luas ya oke jadi seperti berikut ini untuk tampilan bekas kelongsoran yang terjadi di lereng merapi semoga video ini berguna buat kalian sampai bertemu di video selanjutnya ini untuk longsoran yang di lereng selatan merapi ya yang di utara kelangon kalau yang ini yang di bukit-bukit kaliurang ini ini juga ada satu garis bekas longsoran kalau ini jalan kayaknya bukan ya dilihat dari ininya kelihatannya bukan jalan karena ya jalan mau kemana tapi yang nggak tahu juga belum pernah kesana soalnya cuma bisa lihat dari jauh selamat menikmati 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 selamat menikmati